Halo Listeners, kembali lagi di Radio Dalam, Radio Paling Dalam. Oke, bersama dengan saya Alwin, dan juga rekan saya, Mor. Mora. Hoi. Hoi, kenapa, kenapa? Sorry, sorry, gue lagi dengerin lagu nih, Win. Ada apa, kenapa, kenapa? Aduh, ini kita udah on air, Mor. Emang, kalau dengerin lagu tuh bikin lupa waktu. Aduh, emang parah banget deh, lagu. Semua yang berhubungan sama audio tuh emang bikin kita suka lupa sama dunia sekitar banget, enggak sih, Win? Asal jangan sampai lupa diri aja, Simon. Waduh. Nah, ngomong-ngomong soal produk audio nih, Win. Kira-kira apa sih saluran produk audio yang sering lo dengerin deh? Oke, kalau yang masih sering gue dengerin sih, paling kalau radio konvensional tuh ya, kalau misalkan pergi-pergi naik mobil, itu radio tuh adalah teman yang paling setia lah. Walaupun sendirian, tapi radio nggak pernah pergi, men. Terus juga kalau streaming-in, kadang super joke sih gue, kalau di HP. Kalau lu gimana, Mor? Kalau gue, ya Spotify, YouTube juga ternyata banyak produk audio ini. Tapi nih, Win, ternyata masih banyak lagi lo, Win, saluran produk audio lain selain yang tadi udah kita berdua sebutin. Oh, iya. Salah satunya yang tadi udah lo sebutin kan, soal radio tuh. Nah, kali ini gue bakal jelasin soal radio. Radio ini masih jadi salah satu saluran produk audio yang paling dinyamarin sama masyarakat. Radio tuh dipilih karena sifatnya yang murah, sederhana, dan tanpa batas. Radio juga bisa menjangkau daerah dengan kondisi geografis tertentu, kayak di puncak atau di pantai yang jarang ada sinyal karena pancarannya bisa menjangkau daerah-daerah tersebut sehingga masyarakat di sana tetap bisa dapet informasi terkini. Nah, radio ini adalah media masa dengan karakteristik bersifat audio tentunya dan bisa memudahkan pendengarnya untuk melakukan aktivitas lain nih. Radio juga sifatnya cepat dan langsung. Penggunaan bahasa sehari-hari di siaran radio juga jadi keunggulan karena masyarakat lebih mudah memahami isi dari informasi yang disampaikan melalui siaran radio. Kalau kalian sering dengerin radio kan biasanya kalian berhasil dojek ngobrol tau sama penyiarnya. Nah, ini jadi salah satu keunggulan dari radio. Kalau dilihat-lihat sih berakhir-akhir ini radio udah jarang banget yang didengerin. Tapi ternyata masih banyak juga stasiun radio yang sering didengerin oleh masyarakat terutama dari teman-teman kaum muda nih. Ada Prambors FM, Hard Rock FM, atau Text FM. Nah, ketiga radio ini dipilih karena mereka sering nyariin lagu-lagu terbaru dan terpopuler, juga ngasih informasi-informasi yang relevan sama kondisi muka muda saat ini. Selain itu, pembawaan penyiar dari stasiun radio tadi juga hangat, fun, dan fresh, yang jadi daya tarik bagi para peningar. Banyak nih program-program dari stasiun radio tadi yang jadi favorit buat didengerin. Antara lain ada Daytime, G9 in the Morning, dan Sunset Trip di Prambors FM, 9 to Midnight, dan Good Morning, Hard Rockers di Hard Rock FM, dan juga siaran pagi dan bukan morning di Trax FM. Program-program ini sering didengerin sama kaum muda karena waktu siarnya nih di jam-jam time time, kayak DGITM, siaran pagi dan game HR yang siaran di pagi hari saat jam berangkat, atau Sunset Trip dan bukan morning yang ada di sore hari saat jam pulang. Nah, biasanya kan jam-jam kayak gini mereka ngabisin waktu di jalan nih, kena macet, kena lampu merah, nah radio ini jadi teman mereka buat menemenin mereka di jalanan nih. Musik-musik yang dihadirin sama program-program ini juga musik-musik terupdate, yang akrab di telinga kaum muda. Informasinya juga sesuai dengan segmentasi atau apa yang kamu mudah ketahui tentang sekitarnya. Buat preferensi lagu dari masing-masing stasiun radio, mereka juga beda-beda nih. Kayak Prambors FM, mereka ini ngedepanin lagu-lagu barat yang keren di dunia internasional. Terus Hard Rock FM itu mereka milih untuk muterin lagu-lagu yang populer di awal tahun 2000-an hingga 2010. Sedangkan Trax FM itu muterin lagu hits dari era manapun. Nah, perbedaan daftar putar ini disesuaiin sama tagline stasiun radio dan juga segmentasi penengar mereka. Meski erat dan identik dengan musik, tapi radio juga tetap mengedepankan konten informatif, namun dengan format yang lucu dan menghibur. Biasanya, para penyiar radio akan menyampaikan pesan antara informasinya dikemas dengan format yang lucu, biar para pendengar itu nggak bosan. Nah, kan biasanya mereka kena macet di jalan, terus dengerin informasi yang serius-serius, bisa makin stress nggak sih di jalan. Makanya mereka perlu hiburan dengan dengerin informasi-informasi yang dikemas dengan format lucu dan menghibur. Next, di 2018, Bapak As, itu mengeluarkan hasil survei mengenai pendengar radio. Cuma 13,31 persen masyarakat berusia di atas 10 tahun yang masih dengerin radio seminggu terakhir saat mereka melakukan survei. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2003, di mana terdapat 50,29 pendengar radio. Tapi meskipun kayak gitu, radio masih punya tempat nih di hati teman-teman karena radio merupakan saluran audio tertua yang udah akrab sejak dulu. Meskipun tadi banyak banget keunggulan yang bisa dimanfaatkan dari radio, tapi mereka juga punya kekurangannya nih, sayangnya. Yang pertama, itu informasi mereka tuh bersifat selintas. Karena fokus dengan sifat auditif, siaran radio nggak ninggalin bujak visual yang bisa dilihat ulang kayak televisi atau koran. Radio juga sifatnya global, jadi informasi yang disiarkan biasanya nggak terlalu detail. Ini juga terjadi karena radio punya keterbatasan waktu dari tiap siaran. Program yang disajikan radio juga sifatnya urutan, jadi kalau lo kelewatan atau pengen lanjut ke segmen selanjutnya itu nggak bisa. Jadi lo harus ngikutin aja terus apa yang akan disiarkan. Kemudian yang paling sering terjadi itu gangguan teknis sih dari pemancar radionya. Biasanya kalau ada hujan, itu siaran radio bakal keganggu karena ada halangan dari pancaran stasiun radio ke radio yang sedang didengarkan. Kurang lebih itu penjelasan soal radio. Lo masih sering dengerin radio-radio yang tadi gue sebutin nggak tuh, Win? Dengerin dong, apalagi bener tadi tuh. Dilihat banget sih sama kita-kita yang minta ditemarin sama radio tuh kalau lagi sendirian. Nah, soal yang radio nih, tadi kan lo juga sempat dengerin Jux ya, Win? Mau tau dong gue Jux itu saluran audio yang kayak gimana sih, Win? Nah, Jux itu agak beda dengan radio konvensional karena dia itu merupakan salah satu saluran audio digital. Jadi platform ini tuh dirilis pada Januari 2015 dan sampai saat ini dia punya 4 juta pendengar aktif harian di seluruh dunia. Wah, bener banget kan tuh? Kontennya juga beragam. Ada musik, radio, podcast, instrumen, background sound, video stand-up comedy, hingga video clip yang eksklusif direkam langsung sama si Jux ini. Ini gitu, keberagaman konten ini menjadi salah satu punggulan Jux dibanding saluran audio lainnya. Terus juga, kalau kalian mau dengerin Jux, itu caranya gampang banget. Tinggal daftar, masukin email, nomor telepon, atau WeChat, atau akun Facebook nggak bisa. Nah, nanti dengan kalian daftar, kalian udah bisa dengerin tuh layanan-layanan di Jux. Cuma Jux ini juga ada VIP-nya. Nah, yang membedakan antara standar dan VIP, yang VIP itu bisa lewatin lagu tanpa batas, nggak ada iklan yang mengganggu, bisa dengerin lagu offline tuh bisa di-save, di-download, lalu kualitas audonya itu lebih jernih. Dan juga dia bisa memutar semua konten yang ada di Jux. Selain itu, Jux juga telah diunduh lebih dari 30 juta kali sejak pertama kali diluncurkan. Bisa di desktop, playstore, dan juga appstore. Kemudahan ini bikin orang-orang banyak nih yang download di Jux. Selain itu, Jux juga memiliki beberapa fitur unggulan. Pertama, musik video, klip yang bisa dibawakan oleh si penyanyinya secara eksklusif. Kedua, tanggal lagu yang dibagi berdasarkan genre dan wilayah. Tiga, playlist yang memungkinkan pendengar membuat daftar content favorit. Jadi kalian bisa milih-milih lagu-lagu yang emang pengen kalian dengerin terus. Yang keempat, Jux juga menawarkan fitur karaoke bagi pembunuhnya yang suka nyanyi dan berbagi suaranya ke yang lain. Dan yang kelima, Jux ini punya fitur timer yang bisa disetting sebagai musik pengantar tidur. Jadi lo gak usah khawatir kalau dengerin Jux lo akan muter lagu sampai pagi. Bisa disetting 15 menit, setengah jam, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah yang keenam, ada pengelompokan musik berdasarkan album, artis, dan genre. Jadi misalkan kalian suka sama penyanyi ini, ya kalian bisa dengerin suara dia terus. Kalau kalian pengen suka sama album yang baru, kalian bisa dengerin spesifik lagu-lagu di album tersebut aja. Dan yang ketujuh, di Jux ini kalau kalian dengerin lagu, bakal muncul lirik-lirik lagunya. Jadi kalian bisa sambil nyanyi juga gitu. Nah, konten yang paling banyak didengerin di Jux itu adalah musik. Karena sampai hari ini, ada data yang menunjukkan bahwa di Jux itu ada sekitar 30 juta konten audio di sana. Terutama musik mayoritas. Lalu pada tahun 2019, rata-rata orang mendengarkan Jux selama 67 menit sehari. Nah, tadi juga sempat dibahas tuh tentang kelebihan dan kekurangan dari radio. Nah di sini, kalau Jux itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Karena nobody perfect. Jadi kelebihannya itu, pertama fiturnya beragam. Yang tadi udah disebutin di atas. Lalu, salah satu fitur unggulannya adalah karaoke. Karaoke di Jux berhasil mengumpulkan 9 juta hasil karaoke yang diubah oleh penggunanya. Nah, kekurangan Jux itu terletak pada pertama, dia nggak gratis ya. Kayak harus ada kuota yang dikorbankan. Dan yang kedua, ada ketimpangan fasilitas antara pengguna VIP dan non-VIP. Itu sih more kalau dari Jux. Next, kita punya saluran audio apa nih, Win? Nah, selanjutnya mungkin Apple user udah familiar banget nih ngurus sama platform ini. Oke, Apple Music ya. Berarti silahkan Abigail, katanya mau jelasin soal Apple Music nih, Bi. Oke, tadi kan ngomongin Jux nih. Sekarang aku mau ngomongin saingannya Jux, yaitu Apple Music. Kalau berbicara mengenai layanan streaming music, pasti pemilihan lagu yang tersedia adalah salah satu hal yang terpenting. Nah, Apple Music yang diluncurkan pada 30 Juni 2015 ini menyediakan lebih dari 70 juta lagu untuk didengarkan. Mulai dari berbagai genre, dari berbagai tahun, juga ada di Apple Music. Selain lagu-lagu, Apple Music juga menyediakan konten seperti radio streaming dan juga music video. Nah, selain konten-konten itu, Apple Music juga menyediakan fitur-fitur yang sangat beragam. Contohnya dari offline listening, jadi kalau kita mau dengerin lagu-lagu, nggak perlu pakai jaringan internet. Selain itu, ada juga lirik lagu. Kalau kalian lagi dengerin lagu, terus nggak hafal liriknya, bisa banget nih sambil baca lirik lagunya. Terus ada tombol shuffle dan repeat. Dan juga Apple Music menyediakan playlist-playlist untuk kamu dengerin sesuai dengan mood kamu nih. Terus, selain itu, kalian juga bisa membuat playlist yang kalian kolas diri. Apple Music ini nggak hanya tersedia di perangkat iOS aja. Apple Music juga tersedia di PC, Android, dan juga Sonos. Tapi, untuk menikmati fitur-fitur konten-konten yang disediakan oleh Apple Music, kalian harus mendaftar menggunakan Apple ID terlebih dahulu. Setelah mendaftar, kalian harus berlangganan dengan membayar Rp49.000 per bulannya untuk menikmati semua fitur dan konten yang diberikan oleh Apple Music. Tapi, buat kalian pengguna baru, kalian akan didikan 3 bulan gratis masa coba untuk menikmati semua fitur dan konten yang diberikan oleh Apple Music. Nah, kelebihan dari Apple Music sendiri adalah selain konten dan fitur yang beragam nih, kualitas audio yang diberikan juga sangat jernih sehingga enak banget nih buat ngedengerin sama kalian. Tapi, selain kelebihan, Apple Music juga punya kekurangannya itu kalau kita berhenti berlangganan, kita udah nggak bisa sama sekali untuk menggunakan konten atau fitur-fitur yang diberikan oleh Apple Music. Seperti itu. Thank you, Abigail, buat pemaparan soal Apple Music. Next, kita punya saluran audio yang lain nih, Win, yaitu SoundCloud. Boleh? Apa nih yang mau menjelaskan soal SoundCloud, Win? Griselda. Oh, nggak, Griselda? Oke, nih, ya, Win. Semoga aku pengen belajar SoundCloud. Jadi, SoundCloud itu platform musik dan konten audio yang memungkinkan kalahnya menikmati pilihan musik terbaik dari para seniman seperti musisi independen yang beragam sejak tahun 2008. Platform ini dikenal karena konten dan fiturnya yang unik, termasuk mampu untuk berbagi musik dan terhubung langsung dengan para seniman, serta menemukan track, demo mentah, podcast, dan lain-lain. Untuk mengakses fitur-fitur dan menikmati platform SoundCloud tidaklah sulit. Cukup sign up, menggunakan email, lalu membuat password. Nah, untuk mempermudah proses pendaftaran, calon pengguna dapat mendaftarkan diri menggunakan akun Facebook, Google, dan Apple ID. Fitur yang disediakan SoundCloud sendiri antara lain memungkinkan para seniman menggunakan musik, mengunggah musik maupun konten audio mereka dengar URL khusus. Dengan mempermudah akses konten audio tersebut, SoundCloud dapat dikombinasikan dengan Twitter dan Facebook untuk membiarkan anggota menjangkau kelayak dengan jumlah yang banyak. Namun, terdapat limitasi pada akun gratis yang disediakan SoundCloud. Beberapa limitasi yang SoundCloud berikan kepada akun gratis, antara lain kualitas audio yang rendah, iklan yang mencukur setiap 2-3 lagu yang didengarkan, dan tidak dapat mendengarkan langsung secara luring atau offline. Dan SoundCloud membatasi akses playlist yang penuh. Untuk menghilangkan limitasi tersebut, SoundCloud memberikan dua pilihan. Akun berbayar yaitu SoundCloud Go seharga Rp. 88.200 per bulan, dan SoundCloud Go Plus sebesar Rp. 147.171 per bulan. Perbedaan antara keduanya adalah dengan SoundCloud Go, pendaftar dapat mendengarkan lagu tanpa iklan dan dapat menyimpan lagu setelah mendengarkan secara offline. Namun, pendengar SoundCloud Go tetap mendengarkan audio dengan kualitas yang rendah sepertinya pendengar tidak mendapatkan akses playlist yang penuh. Sedangkan dengan SoundCloud Go Plus, pendengar tidak mendapatkan limitasi apapun, seperti mendengarkan lagu tanpa iklan, menyimpan lagu, serta mendengarkan secara offline. Pengguna juga bisa mendengarkan audio dengan kualitas yang baik dan mendapatkan akses playlist yang penuh. Mengingat SoundCloud adalah platform untuk berbagi makin konten audio. Konten audio yang sering didengarkan oleh para pengguna SoundCloud sendiri adalah musik. Jumlah pengguna platform ini juga menyentuh 175 juta pengguna per bulan di seluruh dunia. Nah, keunggulan SoundCloud sendiri terdapat dari fitur yang menggunakan para sendiman mengubah musik atau konten audio mereka dengan URL khusus. Namun, kekurangannya, tidak semua lagu yang kita ingin dengarkan ada di platform ini. Betul. Wah, thank you Grisalda. SoundCloud ini emang udah lumayan lama ya. Kita tahu gitu. Nah, selanjutnya ada apa nih Mor? Selanjutnya, kita bakal dengerin soal saluran audio noise yang akan dibawakan oleh Raihan. Silakan. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang platform yang bernama noise, yaitu konten audio Indonesia dari Mahaka Radio Digital atau MARI yang kini telah meluncurkan platform konten audio bernama noise. Platform ini berbeda dengan layanan musik seperti Spotify, Jukes, and Apple Music. Platform noise menjadikan streaming untuk radio, musik, dan podcast yang memfokuskan terhadap konten lokal untuk memperkuat konten audio Indonesia. Para penggunanya bisa menikmati konten audio 8 radio, puluhan ribu musik dari penyanyi hits serta podcast yang dibuat oleh kreator lokal yang mendominasi kita untuk mendengarkannya. Radio radio tersebut diisi oleh Jack 101FM Gen 98,7FM Raya Channel Hot 93,2FM Mustang 88,0FM Most Radio 105,8FM Gen 103,1FM Dan Kiss 95,1FM Sementara itu, layanan musik ini bekerja sama dengan 4 label musik yaitu Trinity Optima My Music Record Aquarius dan Musika Noise juga mempunyai fitur seperti follow, direct message, and next step. Fitur ini juga dibuat agar penggunanya dapat melakukan rekaman sendiri dan menyusun lagu yang mereka sukai seperti layaknya playlist pada umumnya yang digabungkan menjadi siaran pribadi dan bisa di-share kepada teman-teman. Noise juga mengusung tagline seperti teman-teman dalam genggaman sebagai sebuah aplikasi multimedia over the top yang mengusung berbagai konten audio. Saat ini juga Noise dapat anda download versi Android dan IUS di Google Play dan App Store. Begitu teman-teman. Wah, thank you. Ini dia Win, aplikasi karya anak langsa. Mantap akhirnya. Kita punya siapa nih Win buat ngejelasin solaren audio selanjutnya? Next, kita bakal denger dari Ajeng nih yang bakal ngejelasin tentang Spotify. Hai, listeners. Kalian pasti nggak asing dong sama yang namanya Spotify. Spotify berdiri pada tahun 2008 dan telah tersedia hampir di seluruh negara. Di Indonesia sendiri, selama pandemi, pengguna telah mencapai angka 130 juta. Layanan Spotify ini dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat. Mulai dari smartphone, laptop, komputer, mobil, bahkan hingga rumah pintar. Spotify menawarkan layanan streaming lagu, podcast, dan video. Lagu yang diputar akan bersamaan dengan video musik, dokumenter, atau seri video eksklusif. Sementara untuk podcast sendiri, Spotify memiliki daftar puncak dengan pendengar terbanyak seperti rintik sedu, podcastmas, dan destanya siapa. Dalam mencari konten, kita bisa memilih berdasarkan genre, mode, tanggal lagu, maupun rilisan terbaru, dan memasukkannya dalam koleksi kita. Kalau kita lupa dengan judul yang ingin kita dengarkan, kita bisa menggunakan riwayat pencarian. Di dalam koleksi pribadi sendiri, kita bisa membuat daftar lagu sesuai kategori yang kita inginkan, dan dibuka untuk umum atau hanya didikmati sendiri. Ketika mendengarkan lagu atau podcast, kita bisa mengajak orang lain dengan menggunakan fitur share dan mengaktifkan fitur sesi group untuk menikmati bersama teman-teman. Selain berbagi lagu atau podcast, kita juga bisa berbagi profil dengan orang lain. Spotify memiliki kelebihan lainnya, yaitu kita bisa mengikuti artis atau podcaster favorit untuk mendapatkan informasi terbaru, mulai dari konten hingga jadwal konser atau tawaran merchandise. Selain mengikuti artis atau podcaster, kita bisa saling mengikuti dengan orang terdekat melalui fitur friends dan berbagai informasi mengenai aktivitas yang kita lakukan dalam Spotify. Namun, jika kita tidak ingin diketahui, kita bisa mengubah pengaturan dengan mengunci pribadi. Spotify juga membantu kita untuk menemukan daftar lagu baru berdasarkan selera melalui discover dan fitur radio untuk menemukan daftar lagu lainnya yang sejenis. Ini yang spesial dari Spotify untuk para penggunanya. Yang pertama, Time Capsule, berisi daftar lagu yang membawa kita ke masa lampau atau bernostalgia. Yang kedua, On Repeat, yang berisi daftar lagu yang belakangan ini kita putar berkali-kali. Dan yang ketiga, Repeat Rewind, berisi daftar lagu lama yang hingga saat ini masih kita dengarkan. Kenikmatan tersebut didukung dengan adanya fitur lirik yang membuat para pengguna bebas mengekspresikan perasaan mereka. Sayangnya, untuk menikmati Spotify, kita wajib mendaftarkan diri sebagai anggota Spotify dan dapat memilih paket berbayar atau tidak berbayar. Pengguna berbayar tentunya memiliki keuntungan, seperti bisa mendownload konten yang ada dan menikmatinya tanpa kuota. Dan itu, kita bisa bebas menikmati konten dan mengatur kualitas audio tanpa adanya iklan. Oke, gila keren banget tuh pemamparan soal ajeng tentang Spotify. Ini pas semua orang punya akun Spotify gak sih di sini? Oke, selanjutnya kita bakal dengerin soal Deezer nih dari Rosy. Pada Rosy, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Mara. Nah, sama halnya dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, Deezer ini juga merupakan aplikasi untuk streaming audio. Aplikasi ini dibuat pada tahun 2013 di Perancis. Deezer punya kurang lebih 58 juta lagu dan menyediakan 21 genre musik. Ada pop, EDM, R&B, dan bahkan genre yang jarang ada di aplikasi streaming lain seperti African Music atau Brazilian Music. Selain genre-genre itu, Deezer juga menediakan kategori di mana kalian bisa dengar lagu-lagu yang sesuai dengan mood kalian nih. Selain konten musik, ada juga podcast, radio, dan audiobook. Tapi sayangnya, ketiga konten audio ini belum bisa dinikmati di seluruh negara di mana Deezer dapat diakses. Deezer ini juga nama pengguna loh. Saat kalian login untuk pertama kalinya, kalian bisa memilih penyanyi-penyanyi favorit kalian nih. Dan setelah itu, bakal dapet playlist Daily Mix dari Deezer. Deezer juga menawarkan premium dengan beberapa kategori. Deezer Family untuk 6 akun, Deezer Hi-Fi untuk 1 bulan dengan kualitas audio yang lebih optimal, dan Deezer Premium dengan fitur mendengarkan musik secara offline selama 30 hari. Nah, untuk kalian yang khawatir ngeluarin duit banyak, untuk premium, kalian bisa tetap memilih untuk mendapat layanan gratis. Jangan juga khawatir, Deezer dapat dinikmati bagi pengguna iOS atau Android. Gitu, Bor. Wah, padahal gue terkarik banget sama yang audio Google. Oke, lanjut. Kita bakal dengerin soal konten per audio lain yang akan dijelaskan oleh Dimas. Kepada Dimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke YouTube. Di sini kita akan singkat aja ya, karena semuanya pasti udah mengerti dengan YouTube. Nah, berbeda dengan saluran yang lain, YouTube yang kini memiliki 2 miliar pengguna ini sebenarnya merupakan platform menyebarkan video, bukan audio. Akan tetapi, sejak kelahirannya di tahun 2005, YouTube ini didominasi dengan musik. Buktinya, 8 video yang paling banyak ditonton di YouTube adalah video musik, dengan despacito yang telah ditonton 6 miliar kali. Nah, selain musik, ada konten audio lain yang hadir di YouTube. Ada podcast, contohnya seperti podcast terkenalnya Mas Deddy, dan radio. Di sini, siapa sih yang gak nyetel LoFi Hip Hop Radio pas belajar? Nah, itulah contoh konten audio yang tersedia di YouTube. Tapi, kalian tau gak sih bahwa YouTube punya aplikasi khusus musik sendiri? Kalau belum tau, namanya YouTube Music. Jadi, YouTube memang mengerti bahwa penggunanya sering menggunakan YouTube untuk musik. Oleh karena itu, pada 12 November 2015, YouTube pun menyuncurkan YouTube Music. Di YouTube Music ini, kita hanya perlu membayar Rp50.000 untuk mengakses semua fitur premiumnya. Seperti, bebas memilih lagu legal, menyetel lagu ketika layar dimatikan, dan juga bebas dari iklan. YouTube dapat dibilang merupakan platform yang paling banyak memiliki kelebihan. Karena YouTube sangat mudah untuk diakses, karena kita tidak perlu memiliki akun untuk menggunakan YouTube. Bahkan bayi pun udah bisa nonton YouTube. Nah, itu dia penjelasan sikat tentang YouTube. Thank you, Dimas. Wah, ternyata saluran audio itu bukan cuma yang base-nya audio doang ya, tapi yang audiovisual sekalipun menyajikan konten audio nih mo. Nah, selanjutnya kita bakal lebih mengenal tentang salah satu saluran audio yang akan disampaikan oleh Inal. Silahkan. Kalau ngomongin Spoon, mungkin berbeda dari aplikasi yang lain nih. Karena Spoon ini sama sekali gak ada publisher musik ataupun producer musik yang ngedistribusiin musik mereka di platform Spoon ini. Jadi, penggunanya itu bener-bener perorangan, dan siapapun bisa buat upload atau langsung broadcast dan dengar oleh orang lain. Penggunanya bisa memanfaatkan tiga fitur yang dibelikan oleh Spoon. Yang pertama ada live, yang kedua ada cash, dan selanjutnya ada talk. Yang pertama kita ngomongin live dulu deh. Jadi, live ini bisa ngebuat DJ atau orang yang menyiarkan diri mereka di aplikasi Spoon untuk nge-broadcast diri mereka dan langsung berinteraksi dengan pendengar mereka. Mereka dapat langsung memberi salam, curhat, bahkan request lagu yang langsung ditanggapi oleh DJ. Lalu, ada fitur cash, yang mana ini merupakan hasil rekaman dari DJ yang disebarluaskan dan dapat didengar oleh pendengar mereka. Dari situ, pendengar dapat langsung berkomentar dari podcast yang di-upload oleh DJ. Selanjutnya, mungkin yang berbeda dari platform lain, yaitu ada fitur talk, di mana DJ memberikan pertanyaan kepada pendengar dan dapat dijawab oleh pendengar melalui suara rekaman mereka. Yang berbeda dari aplikasi lain selanjutnya, itu ada fitur coin. Di mana pendengar dapat mengapresiasi DJ dengan memberikan 7 belah coin. Yang kalau kita hitung-hitung itu, 10.000 coin bisa diuangkan sebesar 600.000 rupiah. Untuk memberikan coin, pendengar harus membuat akun, spoon, dan pionir dulu sebagai pihak ketiga dalam sistem keuangan mereka. Spoon ini juga bisa kita download di App Store ataupun Play Store, Atau kita bisa buka webnya di spooncast.net.id untuk mendengarkan DJ asal Indonesia. Karena spoon ini berasal dari Korea Selatan dan sudah menyebar ke 6 negara, yaitu Amerika, Jepang, Vietnam, sampai ke Arab. Gak enaknya spoon tuh, konten yang dihadirkan DJ terhitung monoton karena hanya berbicara tentang cinta, kesepian, dan lain-lain. Tapi enaknya, karena fitur coin ini, jadi DJ dapat langsung mendapatkan uang tanpa susah-susah meraih sponsor. Begitu, terima kasih. Oke, ternyata gue baru tahu nih, ada aplikasi yang namanya Spoon dan itu sifatnya mirip-mirip radio gak sih, Win, Spoon itu? Iya, bisa live streaming juga ya tadi ya. Cuma enaknya penyiara bisa ngobrol langsung ya sama pendengar-pendengarnya. Oke, next, kita bakal punya saluran audio lain nih, yang mungkin namanya bakal jarang banget kalian dengerin. Kali ini ada Mixcloud yang bakal dibawain oleh Ninda. Pada Ninda, boleh dijelaskan apa itu Mixcloud? Ya, selanjutnya adalah Mixcloud. Mixcloud adalah platform layanan musik streaming online dari Inggris yang didirikan sejak tahun 2008. Nah, Mixcloud ini menyajikan produk-produk audio seperti musik show, podcast, dan yang paling menurut aku kayak keren itu adalah DJ mix-nya ini. Jadi, kita kayak bisa sambil dengerin DJ gitu disini, dan banyak banget loh kayak jenis-jenis yang ditawarkan oleh Mixcloud ini. Kalau misalkan musik itu, dia ada jenis rock, terus pop, ada jazz, classical, funk, sampai musik ambient. Nah, kalau misalkan podcast-nya, dia juga menawarkan topik-topik seperti bisnis, komedi, hingga teknologi. Nah, si Mixcloud ini penggunanya itu udah mencapai 3 juta pengguna aktif, dan lebih dari 500 ribu pengguna menggunakan aplikasi Facebook untuk mendaftarnya. Kelebihan dari Mixcloud ini adalah dia bisa memilih konten dan gendernya dengan bebas di website tanpa harus terdaftar. Cuma, untuk kekurangannya, untuk mendapatkan yang lebih, kita harus menggunakan Mixcloud Pro. Seperti itu. Oke, thank you Ninda. Tapi more, gue jadi curiga deh. Kenapa tuh? Jangan-jangan, Mixcloud adanya Soundcloud. Wah, kayaknya sama-sama orang Batak mereka. Bisa-sama soalnya. Oke, Win. Itu adalah beberapa saluran produk audio yang bisa kalian dengerin dimanapun dan kapanpun. Kalian bebas milih konten audio dirimanapun yang udah kita sampai ini. Kita juga udah nyampein kekurangannya, kelebihannya, dan juga apa aja sih yang ada di dalam saluran itu. Oke, segitu aja siaran kita hari ini tentang produk-produk audio. Jadi, terima kasih banyak buat listener yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya Arwin Papi Tundur Diri. Saya Maura Papi Tundur Diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.